Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Belum ada tanda-tanda dimulainya pembicaraan kontrak baru antara Real Madrid dengan Sergio Ramos Padahal kontrak sang kapten bakal habis pada Juni 2021 yang akan datang Sergio Ramos, tidak dipungkiri lagi telah menjadi pemain dengan pengaruh besar di Real Madrid Bukan hanya di atas lapangan, sang kapten juga punya peran penting di ruang ganti Musim lalu, Sergio Ramos mencetak 11 gol untuk Real Madrid di La Liga Dia hanya kalah dari Karim Benzema yang menjadi top skor klub Sebagai pemain bertahan, catatan gol Sergio Ramos sangat luar biasa Kini isu kontrak Sergio Ramos menjadi hal yang cukup penting di squad Real Madrid Sergio Ramos masih sangat bugar dan layak dapat kontrak baru Namun ada banyak hal lain yang juga perlu dibicarakan Sergio Ramos akan berusia 35 tahun saat musim 2020-2021 dimulai Tidak ada jaminan Sergio Ramos akan tetap berada dalam kondisi bugar sekarang Walau saat ini belum ada tanda penurunan performa Mentalitas Sergio Ramos diakini tidak akan berubah Dari sudut pandang ini, tidak ada keraguan bahwa Sergio Ramos layak mendapatkan kontrak baru Namun seperti dikutip dari marka, Florentino Perez juga punya pertimbangan lain Bukan lagi soal usia, Real Madrid cepat atau lambat butuh pengganti Sergio Ramos dan itu belum dimiliki klub Eder Mileto jelas belum mampu tampil mendekati level Sergio Ramos Hanya Rafael Varane yang bisa diandalkan Madrid butuh pengganti Sergio Ramos harus ada regenasi di lini belakang Faktor gaji pun menjadi persoalan pelik Ramos mendapatkan gaji 15 juta euro per musim Perez ragu memberikan nilai yang sama Sebab pada usia 35 tahun, seorang pemain biasanya mendapatkan nilai jauh lebih rendah dari kontrak sebelumnya Florentino Perez dikenal cukup tegas dengan para pemain Di masa lalu, dia pernah menendang beberapa pemain karena alasan yang berbeda Bahkan, Cristiano Ronaldo pun dia lepas walau masih di level terbaiknya Jika tidak mendapatkan kesepakatan finansial yang tepat, bukan tidak mungkin Perez juga akan melepas Sergio Ramos Apalagi Perez dikenal cukup selektif terhadap para pemain yang sudah uzur Namun ada peluang Perez akan memberikan kontrak baru pada Sergio Ramos Luka Modric menjadi contoh di mana Perez berusaha mati-matian mempertahankan pemain kunci remadir walau sudah tidak mudah lagi Mantan penggauh Chelsea, Tony Cascarino berbicara mengenai situasi sulit Eden Hazard bersama Real Madrid Cascarino mengaku cukup menyayangkan hal tersebut terjadi pada pemain sekelas Hazard Menurutnya, pemain asal Belgia itu memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu yang terbaik saat masih bersagam Chelsea Sayang, nama Hazard justru hilang dari peredaran saat ia memutuskan hengkang ke Real Madrid pada 2019 kemarin Padahal sang pemain mengatakan salah satu ambisinya bergabung dengan squad Los Blancos adalah untuk lebih mengembangkan karirnya Sayang, yang terjadi justru sebaiknya dan dia kesulitan tempat untuk mendapatkan tempat di squad utama Sebagai catatan, Hazard baru tampil sebanyak 25 kali sejak bergabung ke Santiago Bernabe Hal ini jelas sangat jauh dari ekspektasi apalagi untuk menjadikannya salah satu penyerang terbaik di dunia Kes Carino meyakini kondisi Hazard yang terus dihantui cedera jadi salah satu penyebab utama Terlebih, saat ini Hazard yang baru kembali dari cedera justru harus kembali absen rantuan dinyatakan positif COVID-19 Kes Carino mengatakan, cedera dan jelas pandemi virus corona tidak membantunya Itu mempengaruhi karirnya, tetapi dia bisa menjadi bakat yang luar biasa untuk Belgia Jelas, cedera telah memainkan peran besar di dalamnya Dia pergi ke Real Madrid dan tampaknya agak berlebihan berat badan Dia kehilangan kepercayaan dirinya Real Madrid dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan back RB Leipzig Daitu Upamekano pada bursa transfer berikutnya Pemain internasional Prancis itu telah bersinar di Bundesliga Dan farformanya yang gemilang membuatnya diminati klub papan atas di Eropa Menurut Times, Daitu Upamekano kabarnya akan menjadi duet yang ideal untuk Harry Maguire di jantung pertahanan Namun menurut Don Balon, bagaimanapun Real Madrid sekarang bersiap untuk bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan sang back Kubuderen sendiri tertarik untuk memboyongnya setelah Joe Gomez mengalami cedera Sementara aksasa Liga Spanyol tergoda mau membawanya ke Santiago Bernabe, usai lini pertahanan mereka juga mengalami masalah Dan Daitu Upamekano dianggap bisa menjadi penerus jangka panjang bagi Sergio Ramos Don Balon juga mengklaim bahwa baik Los Blancos dan Liverpool sama-sama siap membayar sebesar 53,8 juta pounds Atau sekitar 1 triliun rupiah untuk mendapatkan sang pemain Bidikan Real Madrid, Manchester United, dan Liverpool itu sudah bermain dalam 10 pertandingan di semua ajang awal musim 2020-2021 Sedangkan Daitu Upamekano juga sudah mencetak 1 gol di Bundesliga Secara keseluruhan, dirinya sudah bermain dalam 123 penampilan sejak bergabung pada 2017 Tapi di balik penampilannya yang mengesankan, dirinya belum berhasil memberikan gelar juara untuk RB Leipzig Menarik untuk ditunggu, siapakah yang berhasil mendapatkan tanda tangan Daitu Upamekano pada bursa transfer selanjutnya Sebagai mana diketahui, Bidikan Real Madrid itu masih berusia 22 tahun Dan kedepannya mempunyai peluang yang besar untuk menjadi salah satu yang terbaik pada posisinya Sebagai informasi, Real Madrid pada bursa transfer musim panas kemarin merupakan klub top Eropa yang tidak sibuk untuk mendatangkan pemain anyar Hal ini tak lepas seusai terdampak dari pandemi Sukses mendatangkan James Rodriguez dari Real Madrid yang kemudian terbukti moncer bersama Everton musim ini Carlo Ancelotti sekali lagi membidik pemain dari mantan klub asuhannya tersebut Laporan dari Okedairo menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti tertarik mendatangkan Isko Alarkon pada Januari mendatang Dengan Real Madrid dikabarkan siap mendengarkan tawaran dari playmaker Spanyol tersebut Gelandang 28 tahun itu mengalami penurunan performa, khususnya dalam dua musim belakangan Yang membuatnya sulit mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di Liga Spanyol Kenyataan itu membuat Isko sempat membuat celetuka yang tertangkap kamera tengah berbicara kepada Marcelo dan Luka Modric Mengaluhkan menit bermainnya dan perlakuan sang manajer Prancis itu Kini mantan manajer Real Madrid yang mempersembahkan gelar Ladesima Carlo Ancelotti ingin memanfaatkan situasi Isko di Bernabe Dan akan mengupayakan transfernya pada Januari 2021 menurut laporan Okedairo Kontrak bintang Spanyol akan habis pada Juni 2022 Dan pihak ibu kota Spanyol disebut tidak akan menentang kepergian sang Gelandang Siap untuk mendengarkan tawaran apapun untuk pemain mereka itu Carlo Ancelotti sangat menghargai kualitas Isko Dan akan meminta manajemen klub Everton untuk mengupayakan kedatangannya Dengan pihak Los Blancos dikabarkan terbuka untuk opsi peminjaman Meski lebih menyukai penjualan permanen Kesuksesan James Rodríguez di Everton mungkin akan menarik minat bagi mantan Gelandang Malaga Playmaker asal Kolombia itu saat ini telah mencetak 3 gol dan 4 asis Dalam 8 penampilan kompetitif musim ini di Liga Inggris Gelandang AS Monaco Chess Fabregas memberikan kesaksian mengenai sosok Jack Wilshere Ia menyebutkan Gelandang 28 tahun itu sebenarnya bisa jadi bintang besar Jika ia pindah ke Barcelona atau Real Madrid Wilshere memang sudah bersinar sejak ia masih muda Ia pertama kali masuk ke tim utama Arsenal di tahun 2008 saat ia masih berusia 16 tahun Digadang-gadang jadi bintang besar, karir Wilshere malah terpuruk Cedera berkepanjangan membuat perjalanan karirnya semakin runyam Fabregas sangat menyayangkan situasi Wilshere sekarang dan luntang lantung tanpa klub Menurut Fabregas, Wilshere menunjukkan talenta yang luar biasa sejak ia masih muda Ia bahkan menerai sang Gelandang bisa menjadi salah satu legenda di Inggris Lebih lanjut, Fabregas menyebut bahwa andai Wilshere pada saat itu pindah ke global liga Seperti Barcelona atau Real Madrid, karirnya pasti tidak akan berlangsung seperti ini Fabregas mengatakan Dia mirip dengan Aron Amsay dan Gerard Bell Mereka pemain yang sangat bertalenta Andai mereka tidak rentan cedera, mereka bisa menjadi pemain yang luar biasa Wilshere sendiri saat ini masih bersatus tanpa klub Namun ia menegaskan apapun yang terjadi, ia tidak mau mengkhianati Arsenal Dengan bergabung dengan rival bubuk hitam mereka atau tanam hotspur Danny Carvajal memberikan update mengenai negosiasi kontrak barunya bersama Real Madrid Ya, Carvajal menyatakan bahwa negosiasi kontrak barunya bersama manajemen Real Madrid Pada saat ini tengah berjalan ke arah positif Sebagai mana diketahui, Carvajal sendiri resmi kembali membela Real Madrid Pada bursa transfer musim panas 2013 Manajemen Los Blancos merekrutnya kembali dari Bayern Ferguson Dengan mahal sebesar 6,5 juta euro atau sekitar 109 miliar rupiah Sejak kembali memperkuat Real Madrid hingga saat ini, Carvajal pun selalu menjadi pilihan utama Bahkan, Carvajal ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Real Madrid Menjuali Liga Champions hingga musim beruntun Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir Masa depan Carvajal bersama Real Madrid memang tengah kencang dispekulasikan kelanjutannya Pasalnya, kontrak Carvajal sendiri memang bakal segera keada luarsa Atau tepatnya pada musim panas 2022 Kondisi tersebut memunculkan rumor bahwa Carvajal bakal meninggalkan Real Madrid Pada bursa transfer musim panas 2021 Terlebih sejumlah klub pepanatas Eropa seperti Bayern München, PSG, Juventus, hingga itu Milan Kabarnya berminat merekrut pemain bursa 28 tahun itu Akan tetapi, harapan para pendukung Real Madrid untuk bisa melihat salah satu pemain idolanya tersebut Bertahan nampaknya bakal terwujud Ya, Carvajal mengakui bahwa dirinya saat ini tengah menjalani negosiasi kontrak baru dengan manajemen Real Madrid Bahkan, Carvajal menegaskan bahwa negosiasi kontrak barunya di Real Madrid berjalan positif Meski Carvajal sendiri mengakui negosiasi sedikit berjalan lambat Lantaran keuangan Real Madrid tengah mengalami kendala dampak pandemi virus corona